selamat menikmati lama gak upload nih ya betul nah kali kita akan coba membuat salah satu statistik ya dari goalkeeper nanti sebenarnya bisa dirubah ya gitu ya teman-teman lagi ya mau dirubah mau buat goalkeeper juga boleh buat pemainnya juga boleh buat player juga boleh tinggal dirubah aja ya nah kali ini saya akan coba membuat pemaparan saja tidak bikin tidak bikin apa namanya tutorialnya dan ini kita bikin pemaparan singkatnya saja ya baik teman-teman silahkan download ya file-nya di file p-op-nya ada di deskripsi seperti biasa disini kita coba buka dulu ya yang udah aku buat nah ini udah jadi dan ini fake-nya seperti ini oke oke nanti teman-teman tinggal download aja file-file-nya dan ini saya kukul menggunakan apa namanya ikon-ikon yang kecilnya itu ya bentar aku kasih dulu ini ya kuas biar lebih kelihatan lagi gunakan kuas disini nah teman-teman aku kasih lihat dulu ya nah ini ya dari sini itu ikon yang mau main bola atau lagi nendang atau lagi mau ngegoin itu semuanya full pake font ya jadi nanti teman-teman juga download font ya ada di deskripsi juga nah terus disini ada logo disini tuh logonya terus ada teman-teman ya logo itu logo apa namanya logo liganya ya logo penyelenggaranya nah disini terus dibawah statik ini nama liga ya akan kita pakai misalnya ini kita logonya logo itali ya logo itali terus ini tulisnya berarti liga itali oke nah disini juga nih ya teman-teman perhatikan di yang ini ini ada warna kuning dan warna merah semuanya gunakan shape ya jadi teman-teman perhatikan di bagian ini kalau yang lainnya itu sudah full pake text shape juga yang gunakan shape itu cuma yang lingkaran-lingkaran aja ini sama ini ya gunakan shape itu nah kita kasih lihat dulu biar teman-teman tinggal gagal paham ya nah diperhatikan disini kita ya shape ini ya ini dan ini deh kalau gak salah ya kita coba lihat perhatikan dulu kita tutup yang salah satunya kita kasih lihat nah ini jadi setengah ya setengah warna merah oke sekarang kita tutup yang di atas ini eh bentar salah tutupnya oke yang ini kita tutup ya yang warna merah dan ini kita buka lagi yang warna kuning nah sedangkan warna kuningnya itu full ya sama berikut seperti ini oh bentar ada yang ubah lagi nih belum mereka kunci ya oke sebentar teman-teman ya kita kunci dulu ada yang masih kebuka kuncinya baru saja ngegeser oh ini dia backgroundnya oke dan ini shape yang ini ya teman-teman shape ini juga sama seperti tadi metodenya jadi kita cuma hapus-hapus saja nah kita lihat yang ini yang warna merah ya yang warna merah ini kita lihat dulu kita kasih lihat ke teman-teman semua ya oke disini kita lihat di bagian eraser nya ini bukan yang ini kali ya gimana sih oh iya betul yang ini jadi kita gunakan setengah ya teman-teman ya kita crop ini kita pack crop nah seperti ini ya jadi dipotong di tengah-tengah kita ambil yang sebelah kiri ini yang ini kosong oke nah kita kasih lihat yang ini ya yang 72% ini juga sama menggunakan shape 2 dengan 2 warna nah ini dia oke kita tutup-tutup yang warna kuning nah sekarang kita tutup yang warna merahnya ini full kuning juga kan full kuning ya perhatikan ini oke ini yang warna merah kita kasih lihat dia bukan di crop ya bukan di crop ya teman-teman ya tapi aku hapus nah seperti ini jadi kita hilangkan bagian ini saja ya kita pakai ini hilang ini kita pakai yang kuningnya saja oke jadi kalau misalnya 50% ya teman-teman tinggal apa namanya tinggal hapus begini saja contoh ya misal contoh aja kalau misal 50% kita gunakan bukan yang di hapus ya bukan di rest ini bukan ya ya sebenarnya sama aja bisa sih begini hapus juga ya kita ambil tengah tangannya aja gitu tapi kurang simetris ya akan seperti ini kalau kita hidupin lagi yang warna kuningnya nah seperti ini muncul jadi untuk mengukur berapa persennya teman-teman gunakan yang warna merahnya saja ya tinggal di hapus atau di cutting ya terserah teman-teman saja oke nah terus di bagian mana lagi yang ini ini line ya line warna putih ya teman-teman warna putih juga line ya ini kita kasih lihat nah di atas ya pertengian di atas ada yang hilang ini nah line ini ya hilang oke jadi biar tampilannya lebih bagus bagat kita kasih line juga nah ini line nya disini ada nih nah ini line juga garis line ini garis line ini garis line juga jadi mantap nah ini juga garis line juga nih yang ini ya nah ini oke semoga pemaparan kali ini teman-teman bisa memahami lagi dan untuk ukuran fotonya teman-teman bebas ya ini ukuran foto ini bebas mau segimana ukurannya boleh dan di belakang foto itu ada shape juga ya teman-teman ya saya gunakan shape juga di belakangnya kita lihat nah ini dia shape nya nih yang ini ya kita matikan dulu nah kosong seperti ini jadi kalau kita shape hidupkan jadi ada background di belakangnya itu nah jadi keren kan terus kita kasih juga stroke ya di belakang di shape ini kita kasih stroke juga ya teman-teman jadi biar ada apa namanya ada bingkai tepiannya jadi biar lebih kelihatan mulus lagi lebih manis lagi nah seperti ini ukuran stroke nya width nya 9 teman-teman ya untuk warnanya terserah mau diganti biru boleh ya mau diganti warna biru tua boleh mau putih juga boleh saya gunakannya warna putih ini ya nah jadi hasilnya seperti ini terus semuanya bisa dirubah semua ya teman-teman ya ini warna ini bisa dirubah bisa dirubah ya tinggal teman-teman ikutin aja ini text nya juga nah ini text 10 1163 ini kita bikin satu jajir aja ya digebot jadi samsung nah mana sih ya nah ini dia oh iya bukan huruf N ini mah bentar mana ya angka 10 mana 10 nah ini ini kalau kita klik edit ya seperti ini teman-teman ini 10 1163 kalau udah ya klik oke aja nah ukuran gini nah terus kita disini mainin yang namanya line spacing nah ini ya nah ini gunakan line spacing nya 16 minus 16 jadi nanti teman-teman tinggal diukur aja main line spacing nya buat ngepas-ngepasinnya ya ini contoh seperti ini contoh aja ya ini contoh seperti ini nah kita balikin lagi ke 16 ini udah pas banget 16 kalau sudah klik catang aja oke sudah pas banget dan cocok banget sama ini juga pake line spacing juga nih teman-teman teman-teman yang ini ya yang angka ini nih kita kasih lihat yang 52 ya tadi oke nah ini dia 592382 nah ini ya itu betul kan ini kita klik edit seperti ini nanti lagi klik oke nah disini juga kita main yang namanya spacing nah ini spacing nya 5 teman-teman ya 5 kalau tambahin boleh ya pokoknya dipas-pasin posisi ada di tengah-tengah aja ya teman-teman ya nah seperti ini kalau sudah ya tinggal di apa namanya tinggal di centang aja nah terus bisa diatur-atur untuk posisinya kalau kurang ke tengah tinggal di tengah kanan seperti ini udah pas tengah ya oke mudah banget ya nah terus disini kita main set juga ya teman-teman untuk background bagian-bagian yang warna hitamnya ini nah ini background hitam 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 ini sebenarnya ini kita disini pake set semua nah kita kasih contoh bentar ini ada yang belum kebukaan buka dulu nah ini ini kita pake set semua warna hitam ya warna hitam tipis ya teman-teman ya tipis nanti bisa dilihat oke kita kasih lihat dulu opacity nya menggunakan 50% ya teman-teman semuanya 50% warna hitam ya oke terima kasih nih buat teman-teman semua yang sudah dukung terus untuk abim tutorialnya semoga apa yang saya berikan untuk hari ini tentang cara membuat static stick ya pemain bola ya disini boleh teman-teman gunakan bukan keeper ya misalnya pemain yang ini kan keeper ya nanti tinggal dirubah aja nih icon-iconnya kalau misalnya keeper kalau pemainnya gak pake ini ini gak pake icon kebobolan penyelamatan ya gak pake itu ya teman-teman nanti tinggal dirubah aja semuanya ada di phone phone-nya nanti aku siapin di link deskripsi buat foto semua jadi tentu tinggal pake aja terus di hafalin huruf A phone-nya apa gitu ya huruf B phone-nya apa itunya icon-nya apa gitu kan nah ini semuanya phone ya nih kita kasih lihat tool ya yang di penampilannya teman-teman ya yang di penampilan oke kita kasih lihat yang di penampilan ini ya ini kalau gak salah nah itu ya kalau kita lihat dipake phone nah ini huruf A ya huruf A huruf A jadinya seperti ini ada pemain lagi bawa bola ya jadi penampilan nah terus yang detik ini yang detik itu pake huruf apa ya ya nanti teman-teman tinggal di cek-cek aja teman-teman ya X nih kalau gak salah X yang di bawah ya X yang di bawah fluid jadi bukan X tapi kayaknya I ya ini huruf I kita lihat ya huruf I kecil ya nah seperti ini huruf I jadinya itu detik ya berapa menit atau jam ya oke sampai disini saja teman-teman untuk pemaparannya semoga bermanfaat dan bisa dipahami semuanya bisa dirubah dan bisa ditulang jangan lupa klik subscribe dan like share ke media sosial teman-teman semua terima kasih sampai ketemu lagi di abim tutorial berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati